Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sehat semua mudah-mudahan ya Sehat dan barokah Masih di Pembahasan Bahasa Inggris Buku Islam in Indonesia Karya Carol Corston 2015 Bagian Introduction Paragraf 12 Speech 6 Kalimat ke 5 Ada 4 kata dan ungkapan yang menarik Untuk kita bahas kali ini Pertama foregrounded Kedua as the public faceless Ketiga necessary Yang keempat adalah Over Apa yang menarik dari keempat Kata dan ungkapan itu Mari kita bahas satu-satu Oh iya namun sebelum kita bahas satu-satu Kami mohon Anda semua Ibu bapak Saudara-saudara Teman-teman Untuk berkenan Subscribe channel saya Ada di Kanan bawah Silahkan di klik Subscribe-nya Dan Juga Bell-nya Supaya Kalau ada video baru dari saya Anda semua bisa mengikutinya Oke Not withstanding Not withstanding Meskipun The fact Faktanya That Bahwa Some Sebagian The second generation The second and the third generation Post-colonial intellectuals Sebagian dari kaum intelektual post-colonial generasi kedua dan ketiga Have been foregrounded Ini yang menarik Telah di Apa itu foregrounded Foregrounded itu arti harfiahnya Diperlihatkan di depan matanya Diperlihatkan secara jelas Ditunjukkan secara jelas Ini loh Di depan mata Di depan mukanya Supaya jelas maksudnya Nah ini Kalau arti harfiahnya Ditunjukkan di depan mata Have been As in public faces Sebagai Public faces Atau oleh Oleh public faces Public Well faces Itu muka Muka-muka publik Apa itu artinya Nah mari kita lihat Nah Di kalimat sebelumnya Anda bisa cek di video Video sebelumnya Yang membahas paragraf ini Paragraf 12 ini Kamu intelektual itu kan Dide oleh sistem Pendidikan Indonesia Yang Sangat pluralis Dan inovatif Nah Itu artinya disini Meskipun faktanya Sebagian Kamu intelektual Postkolonial Generasi kedua Dan ketiga Telah Didide Kalau menurut Pemahaman saya Foregroundis ini Artinya didide Didide oleh apa? Oleh ini Public face Oleh didide secara terbuka Secara terbuka Of Public face Of the latest Trends In Latest trends In Indonesian Islamic Thinking Telah didide Secara terbuka Secara terbuka oleh Trend-trend pemikiran Islam Indonesia Latest Contemporary Apa artinya didide secara terbuka? Media Televisi Koran Internet Itu menghadirkan Menghadirkan Apa? Islamic Thinking Indonesian Islamic Thinking Trend The latest Trend Islamic Latest Trend In Indonesian Islamic Thinking Itu Juga mungkin Diskusi-diskusi Offline Diskusi-diskusi Di Ruang Publik Menghadirkan Trend-trend Kecenderungan Kecenderungan Pemikiran Islam Indonesia Latest Contemporary This Ini Fakta ini Does not Necessarily Mean Fakta ini Tidak berarti Necessarily Ini artinya Perlu Perlu Artinya Perlu Tidak perlu Kita Artikan Disini Fakta ini Tidak berarti Bahwa That They Kaum intelektual Itu Also Offer Menawarkan A coherent Sistem Of Thought Offer Fakta ini Tidak berarti Bahwa Kaum intelektual Itu Juga Menawarkan Sistem Pemikiran Yang Coherent Saya Tidak hanya Mengartikan Menawarkan Tapi Memiliki Mereka Memiliki Dan menawarkan Sebuah Pemikiran Yang Coherent Itu Meskipun Mereka Dididik Dengan Trend Pemikiran Islam Indonesia Yang Kontemporer Pemikiran Pemikiran Yang Coherent Anggapannya Kalau Pemahaman Saya Yang Coherent Yang Mendalam Tetapi Mereka Tidak Komen intelektual Tidak Tidak Memiliki Dan Tidak Menawarkan Sistem Pemikiran Yang Coherent Atau Bahkan Mereka Juga Tidak Menghadirkan Ide Yang Sangat Mendalam Dan Luas Present Present Ini Verb Setara Dengan Over Disini Subject Adalah They Mereka Tidak Menghadirkan The most Profound Ideas Menghadirkan Ide Arti Artinya Yang Paling Dalam Nah Disini Saya Mengartikannya Ide Yang Sangat Mendalam Dan Luas Nah Itu Itu Menariknya Jadi Foreground Tadi Adalah Saya Mengartikannya Didi Es Public Space Itu Ya Oleh Secara Terbuka Secara Terbuka Meskipun Faktanya Sebagian Kaum Intelektual Postkolonial Generasi Kedua Dan Ketiga Telah Dididik Secara Terbuka Oleh Trend Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer Tidak Berarti Bahwa Mereka Juga Memiliki Dan Menawarkan Sistem Mikiran Yang Kohiren Atau Mereka Juga Tidak Menghadirkan Ide Yang Mendalam Dan Luas Nah Itu Dengan Pengartian Seperti Ini Kita Menjadi Mengerti Jadi Paham Berkali-kali Saya Sampaikan Tangkap Makna Di Balik Kata Tangkap Makna Di Balik Kata Tangkap Makna Yang Dimaksudkan Oleh Penulisnya Jangan Terjebak Oleh Kata-kata Ini Kalau Anda Terjebak Oleh Kata-kata Ini Kemudian Melihat Makna Kamus Apalagi Cuma Satu Dua Makna Tidak Mencari Makna Makna Yang Tepat Ya Anda Akan Bingung Kita Jadi Bingung Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Sekali Lagi Jika Anda Punya Membahas Satu Artikel Atau Satu Buku Silahkan Anda Tuliskan Di Bagian Bawah Video Ini Di Comment Silahkan Anda Usulkan Apa Judul Tulisannya Siapa Penulisnya Apa Jurnalnya Atau Penerbitnya Tahun Berapa Nanti Kita Coba Akan Pertimbangan Untuk Kita Bahas Bahasa Inggrisnya Maupun Isinya Sejauh Topiknya Saya Menguasai Atau Sedikit Menguasai Sekali Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih